Halo penonton Love Indonesia, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Sadoakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Pesan Lei Jai Hong untuk tim NAS Indonesia, bikin geger pecinta sepak bola tanah air. Di petik dari footballstar.com Indonesia, mantan asisten Sintayong Lee Jai Hong akhirnya memberikan kata-kata perpisahan kepada tim NAS Indonesia. Ia mendoakan agar Indonesia bisa sukses dan mengaku saat ini waktu tepat untuk mengatur ulang semuanya. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Seperti diberitakan sebelumnya, tiga asisten Sintayong, yaitu Kim Hai Won, Lee Jai Hong, dan Kim Bujai resmi mengundurkan diri dari tim NAS Indonesia. PSSI mengabarkan kalau menurutnya ketiga sosok itu karena alasan personal. Lee sendiri selama ini dikenal sebagai pelatih fisik bagi skuad Garuda. Dia berperan sangat menjolot para pemain tim NAS baik U19, U23, maupun senior yang fisiknya kedodoran. Dalam Instagram pribadinya, Lee pun mengucapkan salam perpisahan dia menyebut sudah melakukan yang terbaik selama pekerjaannya di Indonesia. Orang baik, pemain yang bersemangat, saya melakukan yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Jadi jangan menyesal, tulis Lee. Lee pun mengaku sudah menjalani masa-masa yang indah selama di Indonesia. Makanya dia pun berdoa agar Indonesia bisa sukses di sepak bola, meski dia menyebut saat ini waktu yang tepat untuk mengatur ulang semuanya. Waktunya mengatur ulang. Semoga sukses sepak bola Indonesia. Tutup, Lee. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Dan salam olahraga! Bagaimana menurut kalian?